Intro Kita coba lagi angkat pertanyaan berikutnya Ini datang dari Bapak Daud di Kuningan Maaf keluar tema Iya iya gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Wa ala 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 yuk maaf Maaf ya dok Keluar tema nih Menurut Medis Pakai alat kontrasepsi Saat berhubungan Berbahayakah Efek sampingnya apa saja Terus maaf Kalau Pelumas minyak jahitun untuk Organ wanita berbahayakah Wassalam mang daud Dikuningan Waalaikumsalam Pertanyaannya tidak detil Sehingga kami jawabnya tidak bisa detil juga Jadi kontrasepsi itu kan macam-macam Ada yang pil Ada yang suntik Ada yang pengaman yang dari plastik Ini maksudnya seperti itu Yang dari karet itu Nyaman itu dikembalikan ke masing-masing Kenyamanan itu dikembalikan ke masing-masing Jawabannya itu kayaknya intinya Tapi dia berbahayakah katanya Efek sampingnya apa saja Kalau berbahaya tidak Efek sampingnya tergantung masing-masing Tadi tergantung psikologis Ada yang Ada yang perfeksionis Ya tapi perfeksionisnya yang mana juga Ada perfeksionis yang alami Nah itu dia tidak akan merasa nyaman Dengan alat kontrasepsi Tetapi kalau yang perfeksionis Yang kedua Supaya mohon maaf sudah Misalkan terlalu dekat Jarak dengan kakaknya Sehingga ditunda dulu kehamilannya Ya sehingga Dia akan merasa nyaman saja dengan kontrasepsi Karena ada tujuan Begitu Karena ada tujuan Kalau tadi misalkan Sesuatu yang Minyak Kejaitun Boleh-boleh saja Selama nyaman Keduanya Nyaman Perlu 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 digali lagi Secara psikologis Karena gini Mohon maaf Jadi Sebetulnya kalau Pasangan itu kemudian Memang menginginkan Maka secara otomatis Sebetulnya sudah Tanpa harus Ditambah minyak segala macam Begitu Jadi Barangkali mungkin Apa Pasangan kita Karena faktor usia Segala macam Sudah mungkin Apa namanya Ada kami dapat pasien ya Dapat pasien Ya memang dia hanya menjalankan Kewajiban saja Akhirnya Iya Dia tidak Tidak ingin Sebetulnya Bahkan Kalaupun katakanlah Misalkan suaminya setahun Keluar negeri pun Dia tidak ada kebutuhan itu lagi Sebetulnya Cuma jadi Menjalankan kewajiban saja Nah Nah bagi yang seperti ini ya Perlu kemudian ditingkatkan lagi Mungkin Apa Apa Perlu Perlu jalan-jalan Perlu Apa ya Ada jiwa muda yang didatangkan lagi Seperti itu Jadi Tidak sebuah rutinitas yang Suatu kewajiban gitu ya Jadi harus Harus Mungkin Jalan-jalan lagi Mengenang masa dulu Itu hal-hal Secara psikologis yang bisa ditempuh Begitu Sehingga Nanti tidak perlu lagi Apa Sesuatu Sesuatu yang Ditambahkan untuk membuat nyaman Seperti itu Ya Itu jawaban dari kami Mang Daud di kuningan Ya